selamat menikmati di Dukuh Narangan, Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kapten Kudus tepatnya saya berada di depan Kedai Gentong Mas Kedai Gentong Mas ini terkenal dengan menu tamai itu aneka masakan enok, sahabat ya kita akan melihat ke dalam, mungkin konsep-konsepnya kedai-nya gimana dan menu tamanya itu nanti gimana, nanti kita tanya-tanya sama pemiliknya, sahabat ya soalnya ini juga baru, baru satu bulan setengah dan kemudian selamat menikmati saya, let's go! musik 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 miskin itu konveksi bikin tas anak-anak nah karena dampak Corona satu tahun yang kemarin tuh udah nggak kerja lagi malah habis jual tanah jual apa yang terus sekarang ini jual tanah sama rumah jual buat beli ini bangun sini buat kuliner islah putar walik kuliner lah islah gitu nah jeningan diusaha konveksi selama berapa tahun pak kurang lebih tahun 2020 sampai sekarang 2021 2000-2021 berarti sekitar 20 tahun 6 tahun iya pernah mengalami kesuksesan juga dong Pak atau gimana itu waktu itu pernah mengalami kesuksesan di tahun 2015 kebawah itu enaklah itulah kerja itu enak penghasilan apa Pak itu dari konveksitas itu cukup lumayan banyak bahkan ada mobil ada sampai sekarang waduh pas gara-gara Corona itu sepi banget coba ya enggak jalan sama sekali satu tahun enggak jalan sama sekali sama sekali enggak ada permintaan sama sekali sempet pernah punya utang juga enggak betul kan tutup itu ya sangat banyak sangat banyak waktu pas dikasih kesuksesan dulu kan saya punya rezeki langsung saya berikan tanah langsung tanah saya jual untuk menutup utang-tang itu juga sampai sekarang sudah masih ada cuman kan mau bekerja serat lagi lah untuk kuliner ini ngebak di kuliner itu terus kenapa kok ke kuliner tuh alasannya apa Pak ya yang pertama ibu hobi memasak ya yang kedua itu kayak lihat dari orang-orang kelihatannya banyak yang susah di kuliner ini cobalah itu untuk menunya itu apa aja Pak kalau menu saat ini spesial entok ada lima masakan entok lima masakan entok itu risa entok bikin entok tongseng terus percesan terus bentok apa itu kepala manyu rencana mau merambah ke ikan bakar kan bakar misalnya kayak durami bakar selama ini pemintanya gimana Pak ya Alhamdulillah untuk teman-teman yang udah datang datang lagi ya untuk menyoba menu entok tuh sampai sebulan ini kan udah sampai ada yang empat kali lima kali kembali lagi berarti saking ini cocok di lidahnya enak sehingga balik lagi ya Pak ya ada yang malah ada yang rekomendasi sama teman-teman oh itu ya enak malah ke sini juga sehingga bawa temennya gitu ya aneka olan entok tuh kisaran berapa harganya Pak ya sekarang itu Rp25.000 Rp25.000 ya segala macam entok itu Rp25.000 terus yang lain-lain seperti minuman ya lah kayak umum desa lah gitu harganya ini yang ngatur konsepnya ini semi-order ya Pak sampai teman-teman milih order kenapa? semi-order kenapa Pak? karena ini kan dekat apa itu sawah jadi kesannya orang di kota kan sudah banyak yang selalu bising kan ini kan lebih dilihat dari kanan kiri kelihatan kayak padi kayak gini kan terlihat gitu jadi sambil menyantap makanan menu di sini bisa melihat pemandangan sawah pedesaan ya Pak ya ini buka jam berapa sampai jam berapa Pak? enggak jam 9 sampai jam 12 betul ya cuman di musim Corona gini kan enggak malam-malam gitu loh Pak kalau harinya Pak setiap hari? setiap hari kecuali hari Senin oh setiap hari Senin oke Pak terima kasih Pak saya sejarah berkata tadi liputan saya di Gede Gentong Emas dan sebagainya ini didirikan sejak satu bulan setengah sama Pak Siswanto ya sebelumnya Pak Siswanto seorang pengusaha konfensitas ya Pak selama 20 tahun bahkan sudah merasa merasakan banyak kedayaan ya tapi karena pandemi kemarin bisnis tasnya belum menghentikan saya Pak ya bahkan meninggalkan hutang tapi dia tetap survive saya Pak ya ini ya dia memilih banting setir menjegah-jegah dengan bidang kulinar saya Pak ya karena alasannya istrinya ada istrinya suka gemar masak dan pintar masak saya Pak ya dan ini menu utamanya memang menu aneka-aneka ini olahan entok saya Pak ya dari suwege tongseng dan lain sebagainya dan lumayan pelangganya juga cukup banyak ya bahkan beberapa kali orang yang kesini pasti akan balik lagi karena rasanya sangat enak saya Pak ya buka setiap hari selain hari Senin buka mulai jam 9 sampai jam 12 malam saya Pak ya semoga liputan saya ini bermanfaat dan bisa memberi inspirasi maupun rencana bagi saya semua bila saya suka bisa subscribe like dan komen dan selalu nantikan saya di video saya selanjutnya karena kami beta akan selalu memberi informasi yang unik menarik dan contohnya ini speran untuk kecepatan saya sampai jumpa